Baginda Rasulullah Muhammad SAW dibuat terenyuh di pagi hari raya Idul Fitri karena kesedihan seorang anak yatim. Lebaran Idul Fitri merupakan hari fitrah yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan bagi seluruh umat muslim. Pada hari itu, semua orang menyambut dan merayakan lebaran dengan penuh sukacita. Namun tidak semua orang menyambut lebaran dengan penuh kebahagiaan. Ada dari mereka yang tak bisa merayakan lebaran tanpa seorang ibu atau ayah bahkan bersama anggota keluarganya. Ternyata, kisah ini pernah dialami oleh seorang anak yatim ketika zaman Rasulullah SAW dulu. Pada pagi hari Satu Syawal, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah untuk melakanakan salat Id. Ketika berjalan, Baginda melihat anak-anak sedang bermain. Kemudian Baginda menemukan seorang anak yang berdiri sambil menangis. Nabi bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai anak. Anak tersebut tidak tahu yang bertanya itu adalah Nabi Muhammad. Tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan sambil menangis ia bercerita kepada Nabi. Doakanlah aku wahai seseorang, bapakku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah, ibuku lalu menikah dengan orang lain, mereka mengambil rumahku dan memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang engkau lihat, telanjang, kelaparan, sedih dan hina. Ketika tiba hari lebaran, aku melihat teman sebayaku bermain, aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis, ungkap anak tersebut. Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Kemudian, Nabi menawarkan, apakah kau mau aku jadi bapakmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudara perempuanmu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husein menjadi saudara lelakimu. Mendengar jawaban itu, anak tersebut seketika berhenti menangis. Kemudian, ia melihat sosok yang berdiri di depannya dengan penuh takjub. Lantas, anak itu menjawab, bagaimana aku tidak rela ya Rasulullah. Segeralah Nabi Muhammad mengambil anak itu dan dibawa ke rumahnya. Anak itu kemudian disuruh berdiri tegak, Nabi memakaikan pakaian untuk anak tersebut. Lalu, anak itu keluar bermain sama teman-teman sebayanya. Anak-anak yang lain bertanya, kamu berdiri di antara kami, sebelumnya kamu menangis, sekarang apa yang membuatmu dapat tersenyum. Semula aku lapar jadi kenyang, semula aku telanjang lalu aku diberi pakaian, semula aku tidak punya bapak, sekarang Rasulullah jadi bapakku, Aisyah jadi ibuku, Fatimah jadi saudara perempuanku, Ali jadi pamanku, Hasan dan Husein jadi saudara laki-lakiku. Jawab anak tersebut semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.